Hai teman-teman semua ini sekedar mereview untuk fixernya kemarin sempat aku blot kalau belum lihat lihat teleko sebelumnya ini belakang pakai body nvl penampakan dalamnya kayak gini terus ini kunci pakai kunci jok pakai manual soalnya kan nggak bisa masang untuk kunci yang pakai kondisi penerikan ini pakai tangan jadi mesti manual kalau mau pakai kacau belakang api kita kasih di bawah penggi terus ada itu juga sisi kering Sisi kering sama kabel bawah stalin jatuh yang laptop di semua di dalam tank buruh ada pendek ada ecu sesuatu kemiringan laser semua dari bawah tanki gitu untuk depan juga kita masukin sebagainya kebawah tanki yang lain kan gak nyala rating gak ada ini kebenaran ini cuma lampu depan doang jadi kreator rakih dari samping jangan ditiru bro kalau enggak suka bro ini sekedar review doang Hai karena dapat penanggahan ini pipa plat penyangga ini dari kayak arusnya dari Mika yang tebal itu cuma ini dari kapan tulis gitu depan makai lampu LED slebornya itu pakai slebor Honda bit kabel juga dari sakur sakur sekelah kanan kiri kita masukin ke bawah penggi semua dari celah radiator yang yang tampil tuh dibawah kayak gini petakan itu radiar regulator roket itu juga dibaut di dalam di bawah ada bau dua itu buat regulator kayak gitu penampakannya semuanya di dalam ripet bro jangan ditiru lah kalau emang enggak suka ini kan sekedar hobi ini untuk lampu belakang kita kasih juga kabel setel Hai cuman ini kan biasanya dibor ini nggak mau dibor ya udah kita di samping aja Hai ini bro sih perapakan sekringnya di luar juga soket tentu kabel setel injaktornya juga di luar biar kita pas service juga gampang terus kalau ada kerusakan di sekring juga kita nggak usah pengertian kita bisa-bisa sedikit tahu dan memperbaikinya bisa cepatnya kan jadi usahain jangan manual karena pas kalau manual semua nggak ada pengacakan akhirkan takutnya ada yang nggak kenceng atau ada yang kerusakan takutnya jadi ada masalah pada kelistrikan motor begitu bro Hai ya beginilah penampakannya kalau dari deket seberabut bro dalamnya dalamnya kan semua kabel kalau numpuk di dalam tank di bawah tank ya cukup sekian dulu bro ini cuma sekitar penampakan untuk kalau yang minat Insya Allah ya besok-besok kalau kalau sempat kita bikin tutorial buat gregion kabelnya dari awal sampai akhir kalau ada yang minat kalau nggak ada yang minat ya nggak papa ini kan sekedar masing-masingnya selera beda juga ada yang kepingin standaran atau yang kayak gini kepingin kayak gini kan kita sebagai perpengkelkan kan kita nurutin aja ya udah boh ya udah bro makasih ya bro udah pantengin saya laku maturno bun hai 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 selamat menikmati